Halo guys, nama gue Renaldi. Nah hari ini gue akan unboxing ini nih, Sades Gaming Headset. Nah ini gue beli di LiPo waktu itu, harganya kisaran Rp 250.000 sampai Rp 300.000. Nah sekarang kita langsung buka aja boxnya, tapi sebelum kita buka kita lihat dulu nih ada apa di boxnya. Nah ini ada kartu garansi ya dari waktu saya beli, dapet emang. Terus di belakang nih ada spesifikasinya nih, ada mic dimension, mic sensitivity, lawn hailer diameter, ya. Ntar di cek aja di descriptionnya saya tulis. Nah sekarang kita langsung buka aja. Ya, langsung aja kita buka ya. Nah di dalam boxnya nih ada CD drivernya nih. Jadi kalau mau dipakai nih harus di install dulu nih drivernya nih, pakai CD ini nih. Sama ada panduannya juga nih kan. Kita singkirin dulu boxnya. Nah ini nih. Sades Wolfgang. Nah ini kita lihat nih headset-nya. Nah ini bahan kesik-nya nih plastik nih. Ini lambang Sades nih ada tulisan Wolfgang-nya. Nah ini ada busanya nih supaya empuk pas dipakai. Kayak apa ya? Kayak kulit gitu bahannya. Di atas ini juga ada nih. Nah ini terus bisa dipanjangin nih disesuaikan sama ukuran kepala nih kiri-kanannya. Terus panjang kabel ini 2,2 meter. Ini kabel USB-nya. Ini dia cuma ada port USB ya. Kabel USB port 2,0 nih. Terus disini ada remote-nya. Untuk kecilin volume-nya. Yang ini untuk nambahin volume-nya. Yang ini untuk mute. Yang ini untuk matiin microphone-nya. Nah terus ini speakernya nih 7,1 surround channel. Ya. kayak kita pas nonton bioskop gitu lah nah sekarang gue mau coba nih headsetnya gimana rasanya enak kan jadi waktu pertama kali gue pake headset ini tuh volumenya kenceng banget soalnya ini pengaturannya emang volumenya dari paling kenceng, jadi walaupun gue gak pake headset pun, suaranya tetep aja kedengeran nah untuk kualitas suara perpaduan antara bass dan treble nya tuh seimbang jadi waktu mau gue pake buat gaming, ataupun pake buat musik tuh enak dengernya nah untuk pemakaian singkat rasanya nyaman-nyaman aja nah untuk pengguna kacamata nih, harus dipastin posisinya kalau gak bakal berasa sakit pake headsetnya nah jadi kesimpulannya nih, dengan harga 250 ribu nih, kalau gue beli sendiri waktu itu harga 250 ribu nah enak sih enak sih pakenya mic nya juga bagus gak ada suara angin masuk masuk walaupun gue kalau main biasanya diteket kipas ya oke jadi sekian dari unboxing kali ini jika ada pertanyaan langsung aja komen di bawah ya makasih iya dan iya 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 iya